Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Hari Pangan Sedunia 2018 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan berdampak positif pada tingkat hunian hotel berbintang di Banua Hari Pangan Sedunia yang dipusatkan di Desa Jijangkit, Keupaten Baritokola, Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2018 ini ternyata mampu mendorong meningkatnya hunian hotel di Banjarmasin General Manager Hotel Banjarmasin Internasional menyatakan jauh-jauh hari atau minus 30 pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Sejumlah room atau kamar di hotel yang berlokasi di Jalan General Ahmad Nyanyi tersebut sudah diboking bahkan fixation alias penuh ini merupakan salah satu dampak positif gelaran tersebut Sekarang dalam posisi kekurangan kamar karena kan tamu antara hotel yang tersedia dengan tamu yang datang masih kebanyakan tamunya jadi semua hotel saya kira tidak terkecuali semuanya dalam kondisi fixation, full full ya Pak Pak, kalau untuk menyiasati kekurangan tadi Pak, kira-kira mungkin seperti apa nanti Pak? nah kebanyakan nanti akan disiasati dengan gunian kamarnya ya jadi seandainya single jadikan double, ya double jadikan triple apa-apa kan ya sehingga semuanya bisa terletasi itu sejak kapan ada bokingan itu Pak? sudah satu bulan yang lalu selain menginap di hotel berbintang para tamu undangan HPS 2018 yang berasal dari luar daerah tersebut juga dibawa pihak hotel untuk melihat langsung destinasi wisata pasar terapung dan susur sungai di Banjarmasin Muhammad Firdaus, Ahmad Isan, Bancar TV